Hai bunda, hari ini Nava Hanif akan bagikan resep dan tutorial ide jualan dan sajian lebaran yang rasanya enak banget, lain daripada yang lain dan ini ada satu bahan yang saya tambahkan ke dalam puding ini yang membuat rasanya jauh berbeda dengan puding-puding sutra buah yang lainnya mau tahu apa itu? yuk kita simak bersama ya Assalamualaikum teman-teman, mari berbagi dan belajar bersama Nava Hanif langsung aja kita mulai, masukkan 7 gram agar-agar plain selanjutnya tambahkan 12 sendok makan gula atau sesuaikan dengan selera kemudian seperempat sendok teh garam selanjutnya kita akan tambahkan dengan 26 atau 1 saset susu bubuk setara dengan 26 gram selanjutnya kita tambahkan lagi dengan 1 sendok teh vanila cair kemudian kita aduk-aduk sebentar selanjutnya tambahkan 1 liter air kita aduk-aduk kembali hingga tercampur merata bahan kering dan basahnya bila sudah selanjutnya larutkan 2 sendok makan maizena larutkan dengan 200 ml air jadi total airnya 1200 ml ya teman-teman jangan takut keenceran karena ini adalah puding sutra puding sutra itu teksturnya sangat lembut selanjutnya tambahkan 4 saset SKM atau setara dengan 160 gram bila teman-teman tidak suka manis karena pakai SKM sudah manis maka penambahan gulanya perlu dikurangi ya tapi bila suka manis dengan resep ini insya Allah sudah manisnya pas kemudian kita aduk-aduk merata dan kita masak sambil diaduk-aduk terus gunakan api sedang cenderung kecil aja agar puding susunya tidak pecah dan nanti hasilnya bagus banget seperti ini bila sudah mendidih matikan api aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas dan busa-busa yang ada di permukaan puding ya selanjutnya siapkan cup cupnya bebas disini saya pakai cup 120 ml jika teman-teman ingin ide jualan ingin harga seribuan, dua ribuan gunakan cup lebih kecil jika seribuan gunakan cup 50 ml jika dua ribuan gunakan cup 80-90 ml selanjutnya kita tuang untuk nuangnya 3 per 4 cup aja karena akan kita kasih topping buah dan masih ada lagi nanti lapisan yang terakhir ya teman-teman ini kita tuang dan kita selesaikan semuanya kemudian kita padatkan hingga benar-benar padat atau cukup aman untuk ditimpa lapisan kedua dan kita siapkan buah buahnya opsional disini saya pakai buah stroberi anggur buah jeruk dan buah nanas ini saya menggunakan buah nanas madu jadi rasanya tuh manis banget seger teman-teman dan selanjutnya yang jadi resep rahasia puding kita kali ini adalah ini buah nanas madu ini saya potong-potong sebelum saya gunakan sebagai topping nanti di pudingnya terlebih dahulu buah nanas ini akan kita masak nah ini kita potong-potong dahulu seukuran selera kita karena akan kita gunakan sebagai topping juga nantinya ini buah nanasnya saya pakai 3 potong segini seperti ini ya teman-teman kalau nggak ada buah nanas madu bisa pakai buah nanas yang biasa yang penting udah mateng rasanya manis ya jangan pakai nanas yang muda biar rasanya tidak asem selanjutnya rahasia kita kali ini kenapa seger banget lain daripada yang lain kita ambil air sebanyak 500 ml kemudian kita masukkan potongan nanasnya tadi kita tambahkan 5 sendok makan gula atau sesuaikan dengan selera bila suka manis bisa ditambah lagi selanjutnya kita nyalakan api kita masak nanasnya ini hingga benar-benar mateng dan nanti airnya menyusut kira-kira tinggal 400 milian ya teman-teman nah ini kita masak sesekali kita boleh mengaduknya agar gula-gulanya ini larut dan nanasnya mateng sempurna ya teman-teman kita biarkan mendidih boleh sesekali kita aduk bila sudah mendidih aduk-aduk sebentar tapi ini apinya tetap nyala kita biarkan dia mendidih sampai kurang lebih 5 menitan sampai airnya menyusut kira-kira tinggal 400 milian jadi nanti aroma dari nanasnya itu dapet seger dari nanasnya juga dapet setelah 5 menit dan airnya menyusut sedikit kita ambil buah nanasnya dan kita tiriskan dengan wadah seperti ini boleh pakai saringan apa aja kita tiriskan hingga buah nanasnya ini dingin dingin suhu normal ya enggak dingin di kulkas nah kita ambilin seperti ini dan selanjutnya kuah nanas ini yang akan menjadi lapisan penutup dari puding kita kita larutkan 3-4 gram agar-agar plain kita larutkan dengan sedikit air sedikit aja karena kuah nanasnya tadi masih panas jadi kita harus larutkan dulu agar-agarnya dengan air suhu normal jangan langsung dimasukkan karena akan menggerindil ya teman-teman kalau langsung masuk ke air panas selanjutnya bila sudah kita masukkan ke dalam kuah nanas tadi dan kita masak hingga benar-benar mendidih ini adalah rahasia resep kita membuat puding sutra buah kita rasanya seger banget karena ada buah nanasnya yang kita rebus dan ini kuah nanasnya ini yang bikin seger banget biar tampilannya makin cantik kita tambahkan sedikit aja pewarna kuning dan kita masak hingga benar-benar mendidih ya saya selalu menggunakan resep ini ketika memasak puding sutra buah dan menjadi andalan jualan saya kali ini saya bagikan buat teman-teman supaya nanti bisa dapat inspirasi baru dan bermanfaat buat jualannya teman-teman ya bila sudah padat selanjutnya kita masukkan topping buahnya untuk topping buahnya ini sesuai selera sesuai buah yang mudah didapat karena di daerah saya itu sulit mendapatkan buah kiwi jadi saya nggak pakai buah kiwi ya ini teman-teman kalau ada buah kiwinya warnanya makin cantik nih ada buah hijaunya nah ini kita masukkan kayak gini atur sesuai selera manfaat kita memakai rebusan air nanas itu nanasnya kalau kita pakai buah nanas ya selain menambah seger dari kuah puding kitab yang kedua juga membuat buah nanasnya itu mateng dan enak untuk dikonsumsi jadi nggak akan ada rasa seri di leher ya teman-teman atau bikin gatel di tenggorokan kadang ada ya gitu yang kalau makan buah nanas tapi manfaat yang paling besar adalah membuat pudingnya itu seger banget karena kita pakai rebusan buah nanas madu terutama ya atau pakai nanas biasa yang penting udah mateng itu tadi yang membuat pudingnya benar-benar enak dan seger banget selanjutnya bila sudah kita tuang kuah nanasnya ini sampai garis cupnya dan selanjutnya kita selesaikan dan kita biarkan benar-benar padat benar-benar dingin di suhu normal kemudian bila untuk disajikan saat lebaran atau saat berbuka nanti masukkan dulu ke dalam kulkas karena ini puding sutra puding sutra itu sangat enak jika disajikan dengan keadaan dingin ya teman-teman karena teksturnya itu lembut banget dimasukkan ke kulkas kulkas akan makin creamy dan saat dinikmati saat dimakan dia akan lumer di mulut nah seperti itu ya jadi perlu stand by di dalam kulkas kalau bisa kalau untuk ide jualan tak perlu dimasukkan kulkas bisa langsung dijual seperti itu nah demikian tutorial kita hari ini semoga bermanfaat dan menginspirasi tunggu resep, tutorial, tips lainnya seputar puding tetap stay tune di Nava Hanif channel jangan lupa dukung Nava Hanif ya dengan cara like, komen, share, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya terima kasih Assalamualaikum